hai oke Halo semua balik lagi di rasterpol channel dan iya di video kali ini noper ya ada update hero baru dari Korea namanya Guardian sebenarnya gua nggak usah ngerancet juga kayaknya feelingnya Guardian dari set gear Guardian ya yang kalau armornya tuh kalau dipakai kita jadi pakai berisai gitu ya yang bisa ngedorong dan iya ini gerara yang lumayan lama tapi setahu gua enggak selama itu sih banyak gerar yang udah satu set lebih lama dari ini tapi belum ada heronya tapi ini malah ada heronya duluan ada dua video yang ini dari channel webnya langsung web-web ls koreanya kalau yang ini yang dari web yang bisa gua tonton tonton dari yang ini aja dulu yang biasanya ya dia pakai morningstar ya helmnya kan yang paling paling metah ya paling sering dipakai tadi kayaknya skill weapon yang apa ya yang nabrak tadi yang ngedorong terus semulai dari apa ini normal attack ya harusnya d-nya tiga kali belum ada yang spesial dari normal attacknya ad-air attacknya satu kali doang ya keren sini hero-nya sumpah Oh dia kayaknya kayak Justice mungkin nih bisa ngeluarin shield di depan itu tadi arti hold udah setek dua kali fine ini mungkin deh hold di darat Oh udah stay hold kayak running back dong tapi versi versi nggak terlalu jauh aja gitu Oh kalau dash D terus di D jadinya kayak gitu S Snya def dong oh tapi bisa dibuat cancel normal attack mungkin nih itu mungkin spesialnya ya dia bisa ngehit terus ini gua yakin DD terus di hold mungkin kayak rock kayak main Red Hood ini S kok bisa jalan deh masih kurang paham gue kalau dia mode S itu nyerangnya beda lagi gitu mungkin ya jadi satu-satunya hero yang bisa nge-death sambil nyerang ya ini kalau bertahan terus bisa nangkep juga berarti D hold ya yang ini oh iya iya ini wah gila sini hero hybrid nih ibarat kalau kita ngomongin Justice digabung sama Hades ya oke enggak enggak ngangkat lagi tadi ya atau input ya ini ya itu iya sih mungkin itu S terus di dash gitu loh atau D hold terus dash eh enggak ada D holdnya tadi apa ya ini hero kayaknya bakal kan ini skill weapon yang tadi ya ya bener sih yang nge-dash cepet itu skill weaponnya tadi yang nge-dash bikin stun sambil lari tuh yang mirip running back itu yang nge-dash D holdnya ya normal attack dash D hold D air attack nah ini skill armornya ini lebih ke review doang ya bahkan nggak ada nggak ada audionya dong review hero nya ini skill ACC nya kan akhirnya pasif bentar gue penasaran waktu pas udah masuk yang S itu nah bener kan dia kan S kini kan ya nah berarti bener ya nge-dash terus nyerang tuh bisa kan belum ada hero selama ini yang bisa nge-dash terus nyerang kalau dia nge-dash nyerang ya nge-dashnya lepas kan tapi asik banget gerakannya jadi beda ganti kuda-kuda jadi bertahan gitu bisa jalan lagi ini asik sih cuman mungkin masalahnya ya kalau misalkan kita ngomongin justice dia kan nge-dash katakanlah nge-dash di depan lawan ya dia mundur dia mundur sambil ngadep ke depan jadi aman gitu loh mau mundur-mundur-mundur gitu tapi kalau ini kita nge-dash kan bisa kerat putar balik ke belakang ya kita diserang dari belakang gitu mungkin ya tapi gantinya dia gerakannya berubah semua sih dari normal attack di hulknya itu berubah semua ya sih ini bener-bener hero yang sistemnya fresh banget kan sebelumnya belum ada gitu nah yang gue maksud itu loh ini nih ini kan dia nge-dash di depan nah kalau dia muter tuh nge-dashnya ke belakang jadi kalau misalkan lagi ke pocok dia gak bisa kayak justice buat mundur-mundur-mundur gitu nah ini kan bener tadi ya yang dave terus dash enak banget jadi mirip ini mirip cancel defense-nya Arthur Evo nge-dash 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 ini skill lepon atau bukan ya banyak banget kayaknya tombolnya oh ini yang ah ya berarti mungkin aduh gua bingung lah dan ya kayak ginilah guardiannya keren banget hero rare harusnya karena set kirinya juga rare dan menarik banget anjir ada yang gak suka ya padahal menurut gua bagus banget loh hero nya ini hero nya udah rilis kemarin kalau gak salah ya cuman baru bisa gua nobar sekarang oke terima kasih buat kalian yang nonton buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati